Baiklah, jumpa lagi bersama saya, Francisco Saferius Enduk, di tutorial pemasangan banner informasi dalam website Tinas Kesehatan Pemerintah Kota Bitung. Nah, banner informasi yang saya maksud di sini adalah gambar atau foto yang dipasang di bagian banner informasi di bagian sini. Nah, bisa dilihat bahwa pada saat ini banner yang terpasang adalah pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kota Bitung untuk hari Selasa, tanggal 8 Februari 2022. Nah, kita akan mengganti banner ini menjadi banner yang terbaru untuk hari ini, tanggal 9 Februari 2022. Dan untuk masuk ke dalam tempat penggantian banner itu, kita harus login dulu. Kita login di sebelah kanan atas ini, kita klik login portal, dan nanti akan diminta login dan password, silakan masukkan yang sesuai. Setelah Anda berhasil, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, setelah masuk di bagian sini, kita akan mengklik menu CMS. Di dalam CMS ini, kita akan mencari beranda, supaya cepat kita bisa mengetiknya di bagian pencarian di sini. Kita klik, kita ketik beranda. Kemudian buka beranda yang ini ya, hanya beranda saja, bukan beranda backup, jangan sampai salah. Kita buka beranda, kemudian kita perhatikan bagian yang ada coding-codingnya ini di bagian bawah sini. Kita ke sini, kemudian kita scroll sampai bawah. Di sini kita akan menemukan tertulis banner informasi. Nah, pada baris selanjutnya, di sinilah yang akan kita ganti. Di sini kita akan menentukan gambar mana yang akan digunakan untuk ditampilkan sebagai banner informasi tadi di alaman utama. Nah, pada saat ini bisa kita lihat bahwa file gambar yang kita gunakan bernama pelaksanaan vaksin 8 Februari 2022.jpg. Untuk mengganti gambar ini, sesuai dengan pelaksanaan vaksin yang terbaru, atau mungkin kita akan menghapusnya, silakan kita buka menu media di sebelah sini, di sebelah CMS, di atas. Kita klik, kemudian jika Bapak Ibu admin dan operator buka, maka kemungkinan besar tampilannya akan terbuka adalah seperti ini, di mana muncul semua folder dan file yang ada di dalam. Jika tidak muncul seperti ini, silakan dibuka dulu halaman yang awal ini supaya tidak bingung. Nah, untuk mengganti fotonya, kita bisa buka folder info. Oke, di bawah, di bawah foto berita, kita tombol klik. Kemudian bisa kita lihat file yang tadi, gambar yang tadi, pelaksanaan vaksin 8 Februari ada di sini. Ini dia gambarnya juga. Nah, untuk mengupload file yang baru, gambar yang baru, kita bisa klik tombol upload yang ada di sebelah kiri atas, di sini. Kita klik tombol upload, kemudian kita akan mengambil yang ini, yang terbaru ini. Saya rename dulu saja, biar tidak bingung. Vaksin 9 Februari 2022. Oke, kita pilih ini. Kemudian bisa kita lihat bahwa ini adalah pelaksanaan vaksin untuk hari Rabu, 9 Februari 2022. Nah, jika ada gambar-gambar di sini yang Bapak Ibu admin operator sudah upload dan mungkin salah upload atau ingin dimusnahkan, ingin dihapus, silakan pilih file yang ingin dihapus. Misalnya file ini, jadwal vaksinasi 4 Januari. Kemudian kita lihat tombol delete yang ada di atas ini, sebaris dengan tombol upload, tombol delete. Jika ingin menghapus, silakan tekan delete dan akan terhapus. Nah, pada saat ini saya tidak akan menunjukkan, silakan mungkin dicoba sendiri. Dan untuk selanjutnya, ini adalah cara kita untuk menampilkan gambar yang ini, pelaksanaan vaksin tahun 9, di halaman beranda tadi. Pertama-tama kita menuju dulu ke panel sebelah kanan sini, di sini tertulis title dan di sini ada nama filenya. Kita blok nama filenya ini, jangan sampai ada yang terlewat atau terlebih, jangan sampai hanya pas saja filenya. Kita klik kanan, kemudian kita copy atau kita tekan di keyboard ctrl dan tombol c. Nah, itu akan meng-copy nama ini. Kita balik lagi ke menu CMS, di sebelah sini. Kemudian kita balik ke beranda, dan kita scroll lagi ke paling bawah, ke bagian banner informasi. Pada baris yang selanjutnya, bisa kita lihat di sini ada src sama dengan, kemudian ada info garis miring. Nah, perlu kita perhatikan bahwa teks yang akan kita ganti di sini, berawal dari setelah garis miring ini, sampai di tanda petik. Sebelum tanda petik, jangan dihapus juga tanda petiknya, nanti akan error ya. Nah, kita blok dulu nama filenya yang akan diganti, kemudian kita klik kanan, lalu paste, atau kita ctrl V, dan di sini sudah terganti. Dan bisa Bapak Ibu lihat, jika kita melakukan perubahan pada suatu filenya atau suatu halaman ini, dan belum disimpan atau belum disave, Pada sebelah judul halaman ini, akan ada titik putihnya, yang menandakan Anda belum menyimpan perubahan ini. Atau di sebelah sini juga, ada warna merah, sesuai dengan jumlah yang belum kita simpan. Nah, untuk memastikan kembali, sebelum kita menyimpannya, kita akan membuka dulu website Ginkas. Kemudian kita lihat di sini, bannernya masih hari Selasa, tanggal 8 Februari. Setelah kita simpan, kita bisa simpan dengan dua cara ya, dengan tekan tombol ctrl S, dan tekan tombol save. Saya akan pilih tombol save di sini, kita tekan save, kemudian akan muncul template save. Setelah tersimpan, bisa kita lihat di sini bahwa sudah tidak ada lagi titik putih, kemudian juga sudah tidak ada warna merah di sini, yang menandakan Anda sudah menyimpan dan tidak ada lagi perubahan yang belum disimpan. Kita buka lagi website Ginkas, dan kita refresh atau reload. Kita bisa juga tekan tombol F5, kita reload, dan bisa lihat bahwa di sini sudah terupdate untuk hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022. Ya, demikianlah tutorial untuk cara pemasangan banner informasi di website Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Bitung. Saya Francisco Severo Sendur, Sendur undur diri, dan terima kasih sudah menyaksikan.